Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Sahrul Muhar Ageng Sutyono mahasiswa dari Politeknik Regeri Cilacap dengan Prodi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan kelas 1A dengan nomor induk mahasiswa 200307064 disini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah biomonitoring yaitu bioindikator bioindikator disini terdapat beberapa sub materi yaitu 1. konsep bioindikator 2. respon organisme terhadap pencemaran 3. tipe bioindikator 4. kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan 5. kelebihan bioindikator dibandingkan dengan teknik lainnya 6. agensi mempelajari bioindikator konsep bioindikator menurut Weisman et al pada tahun 2006 suatu organisme yang dapat memberikan respon indikasi peringatan dini representasi refleksi dan informasi kondisi atau perubahan suatu ekosistem disebut bioindikator dan menurut Setiono Sutarto Sutarto dan Triatmojo pada tahun 2008 bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang saling berhubungan yang keberadaannya atau perilakunya sangat erat berhubungan dengan kondisi lingkungan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai satu petunjuk kualitas lingkungan atau uji kuantitatif dan menurut pribadi pada tahun 2009 9 suatu organisme akan berkembang secara optimal pada kondisi lingkungan ideal komponen ekosistem yang tidak ideal berdampak pada perubahan mekanisme kehidupan organisme dan yang terakhir menurut Julian Tara pada tahun 2011 bioindikator adalah makhluk yang diamati penampakannya untuk dipakai sebagai petunjuk tentang keadaan kondisi lingkungan dan sumber daya pada habitatnya selain itu bioindikator mampu mencerminkan kualitas suatu lingkungan atau dapat memberikan gambaran suatu ekologi selanjutnya respon organisme terhadap pencemaran menurut Kuniyoshi dan Braga pada tahun 2010 organisme dalam habitatnya secara konstan mendapat pengaruh oleh berbagai polutan polutan sangat mungkin berinteraksi dengan kehidupan organisme mendukung sesuatu yang abnormal dan hal itu mungkin dari tingkat molekuler sampai konsekuensi serius pada ekosistem hal ini dapat disajikan pada gambar di bawah ini menurut setiawan pada tahun 2018 bioindikator dapat meliputi beberapa variasi skala dari aspek makromolekul sel organ organisme populasi sampai biocoenosis atau ekosistem sehingga bentuk indikator meliputi satu reaksi biokimia dan fisiologis dua abnormalitas anatomi morfologi bioritme dan tingkah laku tiga perubahan populasi hewan atau tumbuhan secara kronologis empat perubahan pada ekosistem maupun gabungan ekosistem lima perubahan pada struktur ataupun fungsi ekosistem dan keenam perubahan bentuk lahan atau landscape pengembangan yang terlihat sebagai hubungan timbal balik antara faktor lingkungan dengan parameter biologis karakteristik parameter biologis tersebut diantaranya adalah komposisi jenis gejala kerusakan suatu organisme tubuh yang terkontaminasi polutan induksi dan penghambatan enzim efek tidaknya suatu indikator yang digunakan ditentukan oleh keterkaitan antara faktor lingkungan dan parameter biologis interaksi antara keduanya dapat dilihat pada gambar di bawah ini dan faktor lingkungan berpengaruh terhadap parameter biologis dalam bentuk hubungan sebab akibat atau kuasatif yaitu hubungan kuasatif yaitu parameter lingkungan ke parameter biologis bila parameter biologis menjadi indikator maka harus dipandang kebalikan dari hubungan kausatif dan syarat untuk menetapkan atau memilih organisme sebagai bioindikator yaitu yang pertama takson yang tinggi atau lebih tinggi harus memilih takson dengan taksonomi jelas diketahui secara terperinci dan mudah untuk diidentifikasi yang kedua status biologi diketahui jelas pekat terhadap tekanan maupun perubahan lingkungan ketiga organisme memiliki kelimpahan tinggi dan mudah disurvei atau diamati dan keempat tersebar dalam ruang dan waktu dan yang kelima memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas luas atau tidak memiliki hubungan kuat dengan komod dan tekanan dan selanjutnya itu lingkaran putih pada gambar pada gambar ini yaitu lingkaran putih ini merupakan variabel lingkungan mencakup faktor-faktor yang dapat diubah secara langsung oleh gangguan atau stres perubahan ini kemudian dapat mempengaruhi organisme individu populasi atau komunitas secara keseluruhan cincin berwarna terluar mewakili organisme individu ikan trot pat peteronarsis salmon fli dan padoat telilum di atom cincin berwarna di tengah memel cincin berwarna di tengah mewakili populasi organisme tersebut dan cincin berwarna paling dalam mewakili komunitas dimana ketiga spesies hidup pertampingan gangguan dan stres dapat secara positif atau negatif mempengaruhi sumber daya energi misalnya makanan dan cahaya interaksi biotik misalnya persaingan predasi dan herbivora dan fisik misalnya kecepatan air dan substrat tempat konsep biondekat atau 25 organisme menempel serta bertelur atau lingkungan kimia misalnya nutrisi perubahan lingkungan ini dapat meningkatkan atau mengurangi pertumbuhan dan reproduksi ekorganisme akibatnya bertampak pada ukuran dan produktivitas populasi dan interaksi dengan spesies lain di masyarakat dan keselanjutnya materi sub-materi tipe bioindikator menurut setiawan pada tahun 2008 bioindikator dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu yang pertama indikator lingkungan merupakan organisme atau kelompok populasi yang peka akan adanya lingkungan rusak tersemar atau mengalami perubahan kondisi indikator lingkungan dibagi lagi menjadi 5 yaitu sentinels detektor eksploiter akumulator dan bios bioasai organisme dan yang kedua indikator ekologis merupakan takson atau kelompok yang peka akan adanya tekanan terhadap lingkungan mengindikasikan dampak tekanan terhadap makhluk hidup dan respon diwakili oleh sampel takson dihabitat itu dan yang ketiga indikator keanekaragaman hayati merupakan kelompok takson atau fungsional mengindikasikan beberapa ukuran keanekaragaman atau kekayaan jenis kekayaan sifat dan status endemi sitas takson diatasnya pada habitat tertentu indikator biodiversitas dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu kelompok referensi kelompok kunci dan kelompok vokal berdasarkan fungsinya menurut setiawan pada tahun 2008 bioindikator dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu indikator atau kehadiran dan absensinya menyimpulkan tentang permasalahan lingkungan secara kuantitatif jarang yang kedua spesies uji tanggapannya mengindikasikan tentang permasalahan yang luas spesies uji umumnya memiliki standarisasi yang tinggi dan yang ketiga monitor atau menyediakan bukti akan adanya perubahan kesimpulan kuantitatif biasanya mungkin melalui kalibrasi monitor terdiri dari monitor aktif yang tersedia dengan cepat di alam dan monitor pasif adalah organisme monitor yang diintroduksi menurut parmar atel pada tahun 2016 berdasarkan pengaruh yang dapat dirasakan organisme bioindikator dibagi menjadi empat itu yang pertama bioindikator polusi yang kedua bioindikator lingkungan yang ketiga bioindikator ekologi dan keempat bioindikator keanegara keanekaragaman hayati dan menurut tujuan bioindikasi tiga jenis bioindikator dijelaskan perbedaannya yaitu satu indikator kepatuhan dua indikator diagnostik dan ketiga indikator peringatan dini selanjutnya kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan menurut odum pada tahun 1993 pedoman mengenai makhluk yang dapat digunakan sebagai bioindikator yaitu satu spesies steno atau kisaran toleransinya sempit lebih baik dipakai sebagai indikator dibandingkan dengan spesies yang euri kisaran toleransinya luas dan kedua spesies yang dewasa lebih baik dipakai sebagai indikator dibandingkan dengan yang masih muda dan yang ketiga sebelum mempercayai penampakan makhluk sebagai indikator ekologis maka terlebih dahulu harus ada bukti yang cukup bahwa suatu faktor yang dipermasalahkan memang benar dapat membatasi dan keempat banyak hubungan diantara jenis populasi dan seluruh komunitas seringkali memberikan indikator yang lebih dapat dipercaya daripada satu jenis yang tunggal integrasi keadaan yang lebih baik dicanduminkan oleh keseluruhan daripada oleh sebagian menurut juliantara pada tahun 2011 menyatakan bahwa bioindikator yang dapat digunakan untuk memantau keadaan polisi di suatu tempat sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut satu organisme yang dijadikan sebagai bioindikator memiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap perubahan lingkungan yang kedua organisme yang dijadikan sebagai bioindikator memiliki kebiasaan hidup menetap di suatu tempat atau pemancarannya terbatas dan yang ketiga organisme yang dijadikan sebagai bioindikator mudah dilakukan pengambilan sampel dan merupakan organisme yang umum dijumpai di lokasi pengamatan yang keempat akumulasi dari polutan tidak mengakibatkan kematian pada organisme yang dijadikan sebagai bioindikator dan yang kelima organisme yang dijadikan sebagai bioindikator lebih disukai yang berumur panjang sehingga dapat diberolah individu contoh dari berbagai stadium atau dari berbagai tingkatan umur selain itu menurut juliantara pada tahun 2011 beberapa kriteria umum yang dapat digunakan untuk menggunakan suatu jenis organisme sebagai bioindikator adalah yang satu secara taksonomi telah stabil dan cukup diketahui yang yang kedua sejarah alamiahnya diketahui yang ketiga siap dan mudah disurvey dan dimanipulasi yang keempat taksan yang taksa yang lebih tinggi terdistribusi secara luas pada berbagai tipe habitat kelima taksa yang lebih rendah spesialis dan sensitif terhadap perubahan habitat keenam keanekaragaman menggambarkan atau terkait dengan taksa lainnya yang berkerabat atau tidak dan ketujuh memiliki potensi ekonomi yang penting selanjutnya kelebihan bioindikator dibandingkan teknik lainnya berbandingkan dengan teknik umum menurut Holt dan Miller pada tahun 2010 para ilmuwan secara tradisional melakukan tes kimia pada parameter fisik lingkungan yang diukur secara langsung misalnya suhu lingkungan salinitas nutrisi polutan cahaya yang tersedia dan tingkat gas sedangkan penggunaan bioindikator menggunakan biota untuk menilai dampak kumulatif dari kedua polutan kimia dan perubahan habitat dari waktu ke waktu konsekuensinya penggunaan bioindikator secara fundamental berbeda dari ukuran klasik kualitas lingkungan dan menawarkan banyak keuntungan manfaat lain dari penggunaan bioindikator adalah kemampuan mereka untuk menunjukkan efek biotik polutan secara tidak langsung ketika banyak pengukuran fisik atau kimia tidak bisa apa yang membuat bioindikator yang baik mempertimbangkan 1,7 juta spesies yang saat ini didokumentasikan di bumi bagaimana kita memilih hanya satu sebagai bioindikator jawabannya sederhana tidak ada spesies tunggal yang dapat secara memadai menunjukkan setiap jenis gangguan atau stress di semua lingkungan tergantung pada lingkungan spesifik spesies yang ada dan gangguan lokal spesies bioindikator yang tepat atau kelompok spesies perlu dipilih para ahli ekologi telah menetapkan separangkat kriteria yang luas yang harus ditunjukkan oleh spesies untuk dianggap sebagai bioindikator yang baik manfaat dan kerugian penggunaan bioindikator banyak manfaat dari bioindikator telah mendorong mandat legislatif untuk pengguna di negara-negara di seluruh dunia dan inklusif mereka dalam beberapa perjanjian internasional namun bioindikator bukan tanpa masalah seperti burung kenari ditambang batu bara kami mengandalkan sensibilitas beberapa bioindikator untuk berfungsi sebagai senyal peringatan dini dalam beberapa kasus kita tidak dapat membedakan variabilitas alami dari perubahan karena dampak manusia sehingga membatasi penerapan bioindikator di lingkungan heterogen dengan demikian populasi spesies indikator dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain gangguan atau stres misalnya penyakit parasitisme persaingan dan predasi memperumit gambaran kita tentang mekanisme perubahan kausal bioindikator dapat digunakan pada berbagai skala dari seluler hingga tingkat ekosistem untuk mengevaluasi kesehatan ekosistem tertentu mereka mengumpulkan informasi dari komponen biologis fisik dan kimia di dunia kita yang memanifestasikan diri sebagai perubahan dalam kebugaran individu kepadatan penduduk komposisi komunitas dan proses ekosistem dari perspektif manajemen bioindikator menginformasikan tindakan kita mengenai apa yang dan kita berkelanjutan secara biologis agensi mempelajari bioindikator pemantauan dan analisis lingkungan dan pencemaran lingkungan memainkan peran penting dalam pengembangan dan penerapan strategi pengendalian polisi dan dalam menentukan keefektifannya dan juga dalam penyediaan informasi dasar terhadap dampak lingkungan dari kegiatan tertentu yang diukur sementara saat ini teknik kimia dan fisik masih banyak dan umum digunakan dalam analisis pencemaran lingkungan pentingkulah untuk memahami bahwa ekologi dan biomonitoring memiliki peran penting terutama dalam menentukan dampak biologis dan ekologi dari polutan menyadari dan mampu melaksanakan berbagai teknik untuk pemantauan tersebut dan menganalisis secara kompeten dengan mengkaji dan mendalami materi bioindikator dan biomonitoring mahasiswa diharap memahami dan menggunakan konsep dasar bioindikasi organisme indikator biomarker toleransi dan resistensi sensibilitas organisme pemantauan biologis mahasiswa diharapkan mengetahui dan menggunakan dalam praktek metode bioindikasi yang paling penting dalam menilai tingkat polusi udara keadaan masyarakat hutan dan kualitas air dan tanah mahasiswa juga mampu mempelajari perubahan historis kondisi lingkungan berdasarkan analisis konsentrasi berbagai jenis biomarker dalam sedimen air selain itu diharapkan mahasiswa juga mampu merencanakan dan melaksanakan tugas penelitian mengumpulkan sampel menganalisa konsentrasi biomarker spesifik mengurahkan hasil secara grafi dan statistik dan menarik kesimpulan dan makeri selanjutnya yaitu bioindikator kualitas air pada gambar di samping memvisualisasikan hubungan kelas air dan bioindikator yang menjadi standar untuk evaluasi kualitas perairan air tawar dengan keterangan sebagai berikut air kelas 1 adalah bersifat air yang bersifat bersih tidak berbau dapat sebagai air minum pasca permurnian sederhana bioindikator untuk air kelas 1 yaitu ikan lenox udang stonefly planaria dan freshwater crayfish yang kedua air kelas 2 adalah dapat sebagai air minum pasca proses tertentu mandi dan berenang bioindikator air kelas 2 yaitu keong hitam jadis fly larva kalajengking air larva capung anggang-anggang dan kutu busuk air air kelas 3 adalah air berlumur berwarna coklat kekuningan bioindikator air kelas 3 yaitu fresh water snail lintah keong snailfish anggang-anggang dan kutu busuk air air kelas 4 adalah air yang terjemah serius dan jika berenang dapat menyebabkan gangguan atau penyakit kulit bioindikator air kelas 4 yaitu tubifex larva kupu-kupu midget dan lintah dan yang terakhir air kelas 5 adalah air yang sangat terjemah sehingga tidak ada organisme yang dapat hidup plankton plankton dapat digunakan sebagai indikator pencemaran air karena plankton sangat sensitif terhadap perubahan alam mereka menjadi penanda terbaik kualitas air dan khususnya kondisi danau salah satu alasan mengapa plankton dipertimbangkan di danau adalah untuk memantau kualitas air danau ketika ada sentralisasi fosfor dan nitrogen yang tinggi sentralisasi ini dapat diindikasikan oleh reproduksi plankton tertentu dengan laju yang meningkat ini adalah bukti kualitas air yang buruk yang dapat mempengaruhi organisme lain yang hidup di badan air selain menjadi indikator kesehatan plankton juga merupakan makanan pokok bagi banyak organisme yang lebih besar di danau dengan demikian plankton adalah kunci bagi organisme laut baik sebagai indikator kualitas air dan sebagai sumber makanan utama bagi banyak ikan plankton juga memainkan peran penting dalam masalah organik pemburuan biologis tetapi jika populasi plankton terlalu besar ini menciptakan masalah lain dan mengelola badan air ikan pada tahap kritis proses ekologi memainkan peran penting dengan merumput plankton dua peran yang dimainkan oleh ikan sangat penting karena mereka membantu dalam menjaga keseimbangan yang tepat dari plankton di kolam dan mengubah nutrisi yang tersedia di air limba menjadi bentuk yang dikonsumsi oleh manusia selain itu plankton tertentu seperti cianopakteria menghasilkan racun yang berbahaya bagi pertumbuhan ikan dengan demikian plankton dapat disebut berguna atau berbahaya sehubungan dengan air limbah yang memberi makan ikan menurut Pradan et al pada tahun 2008 jenis-jenis plankton yang pertama yaitu vitoplankton vitoplankton juga dikenal sebagai mikroalga mirip dengan tanaman terestrial karena mengandung chlorophyll dan membutuhkan cahaya matahari untuk hidup dan berkembang sebagian besar cahaya dan berenang di atas di bagian atas laut dimana cahaya meresap ke dalam air pengembangan dan fotosintesis terkait erat masing-masing menjadi fungsi penggunaan cahaya dan suplemen makanan ganggang cukup pekat terhadap kontaminasi dan ini mungkin tercempin dalam tingkat populasi atau laju atau fotosintesis hal ini mempengaruhi perkembangan populasi atau fotosintesis karena sebagian besar ganggang sama sensitifnya dengan kontaminasi seperti spesies lain ketika ada perubahan dalam keanekaragaman spesies fitoplankton itu mungkin menunjukkan pencemaran ekosistem laut fitoplankton telah digunakan untuk pengamatan yang berhasil terhadap kontaminasi air dan merupakan indikator yang berguna untuk kualitas air dan berikut tabel jenis-jenis fitoplankton dan indikasinya dan yang kedua sooplankton sooplankton adalah hewan mikroskopis yang hidup di dekat permukaan tubuh air mereka adalah perenang yang buruk sebaliknya mengandalkan arus dan arus sebagai mekanisme transportasi mereka memakan fitoplankton parteroplankton atau detritus yaitu salju laut sooplankton merupakan sumber makanan penting untuk ikan mereka juga memainkan peran penting sebagai bioindikator dan membantu mengevaluasi tingkat pencemaran air di komunitas air tawar bersama dengan ikan mereka adalah suplemen makanan utama bagi banyak spesies laut lainnya mereka diansumsikan menjadi bagian penting dalam menunjukkan kualitas air eutrofikasi dan produksi tubuh air tawar untuk menentukan status badan air tawar perlu untuk mengukur variasi musiman dan kehadiran sooplankton menurut sanal sanatul dan muktadir beradaun berbisemilan varietas yang berbeda dari spesies keanegara bagaman biomasa dan kekayaan kelompok sooplankton dapat dimanfaatkan untuk menentukan kekuatan sistem biologis potensi sooplankton sebagai spesies bioindikator sangat tinggi dengan alasan bahwa perkembangan dan pengangkutannya tunduk pada beberapa biotik misalnya suhu rasa asin statifikasi dan polutan dan parameter biotik misalnya pembatasan makanan predasi dan persaingan menurut Rahman Ram Chandra et al pada tahun 2006 dan berikut jenis list berikut tabel jenis-jenis sooplankton dan indikasinya selanjutnya pengambilan sampel pengambilan sampel fitoplankton mengikuti badan penelitian perikanan laut atau BPPL pada tahun 1989 yaitu menggunakan jaring plankton ukuran 25 atau dapat bulan menggunakan ukuran 250 msh sampel fitoplankton yang terjaring kemudian dimaksudkan ke dalam botol sampel dan diberi formalin 4% selanjutnya dilakukan analisis di laboratorium selain pengambilan sampel fitoplankton juga dilakukan pengukuran kualitas air dengan menggunakan water penentuan status lingkungan menghitung kelimpahan fitoplankton kelimpahan dihitung menggunakan gelas objek setwix rover counting cells atau s disingkat srcc dengan satuan individu per liter dengan rumus sebagai berikut yang berikut ini adalah rumusnya dan berikut ini adalah keterangannya dan selanjutnya indeks keanekaragaman indeks keanekaragaman dihitung menggunakan persamaan Shannon Wiener dengan rumus sebagai berikut yang tertera pada gambar ini rumusnya dan ini adalah keterangannya ada pun kriteria dalam persamaan Shannon Water yaitu H-Aksin lebih kecil dibanding H-Aksin 3 sama dengan stabilitas komunitas biota dalam kondisi prima atau stabil atau kualitas air bersih selanjutnya indeks kemerataan indeks ini menunjukkan pola sebaran biota yaitu merata atau tidak jika nilai indeks relatif tinggi maka keberadaan setiap jenis biota diperairan dalam kondisi merata dengan rumus seperti berikut yang tertera pada layar ini gambar untuk rumusnya dan berikut ini adalah keterangan dari rumusnya selanjutnya koefisien saprobic sistem saprobic untuk melihat kelompok organisme yang dominan saja dan banyak digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran dengan persamaan drescher dan pondermark sebagai berikut rumusnya yang tertera ini dan berikut adalah keterangannya dan selanjutnya derajat pencemaran perairan berdasarkan koefisien saprobic seperti disajikan pada tabel di bawah ini ini adalah merupakan tabel hubungan antara koefisien saprobic dengan tingkat pencemaran perairan ya ini bisa dilihat tabelnya dipahami dan untuk kita lanjut ke selanjutnya itu perifiton komunitas perifiton adalah lapisan berlendir yang melakat pada batuan dan substrat stabil lainnya yang terdiri dari aliran dasar menurut Gerai pada tahun 2013 perifiton adalah jenis agregat mikroba biasanya terdiri dari alga bakteri dan mikro atau mesoorganis serta materi organik yang masuk dan menyebar dalam air dan sedimen khususnya pada permukaan sedimen batuan tanaman dan partikel tersuspensi dalam ekosistem akuatik menurut Sun et al pada tahun 2018 perifiton ditemukan di dasar sungai dan perairan perifiton mirip lapisan lendir di perairan kadang-kadang sulit untuk mendeteksi warna perifiton yang terendam berupa objek berwarna coklat atau hijau istilah perifiton adalah pendeskripsi yang paling umum dalam ekologi aliran untuk komunitas ini namun istilah lain juga digunakan seperti Alphids atau umumnya digunakan di Evropa deskripsi Jerman dari komunitas yang berhati tumbuh dan Pitobentos komunitas ini sebagian besar terdiri dari alga cinobacteria yang disebut ganggang hijau biru dan istilah ganggang bentik juga digunakan terutama oleh alibiologi agak menolori Bix pada tahun 2000 Perifiton sangat penting untuk fungsi ekosistem tetapi dalam keadaan tertentu dapat berprolifasi menyebabkan masalah pengelolaan sumber daya air seperti menurunkan nilai estetika rekreasi dan keanekaragaman hayati selain itu degradasi ekologis perairan dapat menyebabkan perubahan besar dalam komunitas Perifiton sehingga mengakumulasi logam dari air ambien dan dari sedimen menurut Tang et al berat tahun 2014 ada pun ringkasan teknik pengumpulan sampel untuk perifiton dari berbagai tipe aliran dan substrat yang dapat diaplikasikan oleh peneliti sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini tabelnya berikut selanjutnya bioindikator kualitas air makro invertebrata makro invertebrata merupakan kelompok hewan tidak bertulang belakang yang dapat dilihat dengan mata teranjang makro invertebrata air dapat memberikan gambaran mengenai kondisi fisik kimia dan biologi suatu perairan sehingga dapat dipakai sebagai indikator kualitas air sungai sifat-sifat makro invertebrata air yaitu satu sensitif terhadap perubahan kualitas air sehingga berpengaruh terhadap komposisi dan kelimpahannya yang kedua ditemukan hampir di semua perairan ketiga terdiri atas banyak jenis serta merespon berbeda pada gangguan yang berbeda pula yang keempat bergerak secara terbatas dan kelima mengakumulasi racun pada tubuhnya dan yang terakhir keenam mudah digumpulkan dan diidentifikasi paling tidak sampai tingkat famili pengambilan contoh mudah dilakukan karena memerlukan peralatan sederhana murah dan tidak berpengaruh terhadap makhluk hidup lainnya dan ini merupakan contoh gambar gambar makhluk dari makro inverter berata hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan makro inverter berata yaitu satu kehadirannya sangat dipengaruhi musim sehingga pengambilan sampel harus dilakukan setiap musim makro inverter berata hanya merespon pengaruh pengaruh perubahan kondisi lingkungan tertentu kondisi fisik dan kimia perairan seperti kecepatan aliran air substrat dasar sungai keberadaan pusaran dan genangan air lebar sungai kemiringan tutupan vegetasi pada tebing sungai kandungan unsur hara dan konsentrasi oksigen terlarut dapat mempengaruhi keberadaan makro inverter berata berdasarkan air tersebut perlu dilakukan pengambilan sampel pada lokasi terpolusi dan belum terpolusi dengan kondisi fisik yang seragam selanjutnya menurut juliantara pada tahun 2011 makro inverter berata cenderung berumur panjang dan kontak tetap pada sedimen sungai sehingga ia sensitif terhadap kontaminasi dan toksisitas pada sedimen makro inverter berata dapat memenuhi tujuan pemantuan kualitas air yang hal di yaitu 1. memberikan petunjuk terjadinya penurunan kualitas air 2. mengukur efektivitas tindakan penanggulangan pencemaran 3. menunjukkan kecenderungan untuk memprediksi perubahan di masa mendatang makro inverter berata air terdiri dari larva plecoktera putu air kumbang perahu cacing pipi capung udang udangan siput dan air gerang kepik kumbang air lintah cacing nyamuk lalat selain itu tripang secara ekologis sebagai indikator terjadinya pencemaran pada air laut dan juga dapat memberikan gambaran tentang kondisi terumbuk harang menurut Usama pada tahun 2008 prosedur biomonitoring menggunakan makro inverter berata menurut ECOCOM pada tahun 2013 prosedur pemeriksaan makro inverter berata diurikan sebagai berikut satu parameter keragaman famili keragaman FPT presentasi kelimpahan FPT serta indeks pencemaran kedua tentukan lokasi hindari bagian curam berarus sangat teras dan berbatu besar karena membahayakan tiga pengambilan sampel dimulai dari titik satu paling hilir selama semenit kemudian dilanjutkan ke titik dua dan ketiga ke arah sungai lakukan pengambilan sampel dengan kombinasi teknik kicking dan jabbing keempat teknik teknik kicking dilakukan di sungai dangkal caranya masuk ke dalam sungai melatakan jaring di depan dengan mulut jaring ter menghadap aliran air kemudian mengaduk aduk substrat di depan jaring selama satu menit atau lima lima meter dengan mengerakan kaki memutar untuk merangsang hewan yang bersembunyi di dasar sungai agar keluar dan terhanyut masuk ke dalam jaring kelima teknik jabbing dilakukan di tepi sungai dangkal caranya meletakkan jaring di permukaan dasar sungai kemudian bergerak maju ke arah hulu atau sumber datangnya air sambil menyapukan jaring hingga menyentuh permukaan dasar sungai sepanjang 5 meter terutama di bawah tanaman air dan ke enam tuangkan sampel dari kantong jaring ke dalam nampan plastik dan siramkan sedikit air untuk membersihkan sisa sampel dalam jaring dan memudahkan pengambilan mikroinverter berata dari substrat dalam sampel seluruh hewan indikator dalam sampel terutama yang berukuran kecil dan kelompok serangga epemeropet epemeroptera rechoptera dan trichoptera 7 jumlah hewan minimal yang diambil dari sungai yang dipantau adalah 100 ekor hewan jika dalam tiga kali pengambilan sampel jumlah hewan didapatkan kurang dari 100 ekor maka perlu dilakukan pengambilan sampel tambahan dan catat total jumlah pengambilan sampel yang dilakukan 8 lakukan identifikasi makroinverter berata hitung jumlah ini masukkan ke table dan kesembilan penilihayaan kualitas air sungai dengan bio indikator dilakukan dengan menghitung 4 parameter yaitu keanaika ragaman jenis family keragaman jenis ept presentasi kelimpahan ept dan indeks dan diberikan skor penilihan berdasarkan kriteria penilihan untuk 4 kategori kualitas air selanjutnya makro bentos bentos adalah hewan yang sebagian besar siklus hidupnya disubstrap dasar perairan kelompok makro invertebrus ini bahkan yang paling banyak digaji makro bentos amat pokok terhadap perubahan lingkungan perairan yang ditempat sehingga akan berpengaruh terhadap komposisi dan kelimpahannya karena itu hewan ini sering dijadikan sebagai indikator ekologi di suatu perairan dikarenakan cara hidup peran tubuh dan perbedaan kisaran toleransi diantara spesies di dalam lingkungan perairan makroso bentos terdapat di seluruh badan sungai mulai dari hulu sampai kehilir dengan keberadaan makroso bentos yang hidupnya menetap dengan waktu yang relatif lama maka makroso bentos ini dapat digunakan untuk menduga status suatu perairan penggunaan makroso bentos sebagai penduga kualitas air dapat digunakan untuk kepentingan pendugaan pensemaran baik yang berasal dari poin source pollution maupun diffuse source pollution menurut diantara pada tahun 2011 menurut sinaga pada tahun 2009 berdasarkan tingkat toleransi pada pencemaran bentos dikolongkan dalam dalam jenis tahan bahan pencemar misalnya cacing tubifex mastolinum sp dan psydium sp jenis lebih bersih misalnya siput senang arus rio zoa crustacea serangga serangga perairan jenis hanya senang bersih misalnya siput vivinatididahe dan amnicolidahe serta beberapa jenis serangga dalam verse lava dan nimfa teknik penangkapan dan identifikasi pengambilan atau penangkapan sampel bentos dapat menggunakan super net berukuran 25 x 25 cm yang dilengkapi tabung penampung sup sur bernet diletakkan di dasar perairan kurang lebih 5 menit berlawanan aliran air bebatuan atau material yang menempel di sup setelah harus diangkat atau disisikan agar bentor tidak bersembunyi bebatuan atau material juga perlu disikat pada pak penampung untuk menangkap bentos yang menempel bentos yang terkumpul di sup bernet dipindahkan ke pak penampung lalu dimasukkan ke dalam tabung atau plastik berisi alkohol 70% serta didetesi larutan formalin klip plastik dilebeli berdasarkan titik stasiun dan kemudian diidentifikasi penentuan status lingkungan dengan family biotics status kondisi lingkungan perairan menggunakan bentos dapat diketahui dengan mencocokkan data yang diperoleh dengan indeks biologi salah satu indeks biologi yang sering digunakan adalah family biotik indeks atau FBI FBI adalah indeks biotik yang dapat memberikan penilian status perairan dengan cara mengalihkan nilai kelimpahan organisme indikator pada setiap pengamatan dengan skor yang telah ditentukan skor untuk bentos paling toleran adalah 10 sedangkan skor bentos paling intoleran adalah satu rumus FBI dijelaskan dalam persamaan berikut dan berikut keterangannya berikut contoh atau berikut ini adalah rumusnya dan ini keterangannya penentuan status lingkungan dengan biologi biologi monitoring working party average score per takson biologi kal B atau B MWP ASPT yang dikembangkan di inggris sistem tersebut mengelongkopokan atau membagi biota bentuk menjadi 10 tingkat berdasarkan kemampuannya dalam merespon cemaran di habitatnya berikut tabel salah satu contoh nilai indeks biotik BMPP ASPT yang disederhanakan berdasarkan contoh umum dari kelompok biota bentik perairan sebenarnya di daerah topik ini kelompok organismenya dan ini skornya skornya Tri Hadi Ningrum pada tahun 1995 berhasil menyusun klasifikasi makro inverter berata berdasarkan beban cemaran dimana kualitas air sungai dapat dibagi menjadi 6 kelas tingkat cemaran dapat dilihat pada tabel berikut ini tingkatannya dan ini indikatornya dan lanjut makrovita atau tumbuhan air makrovita air membentuk komunitas penting dalam ekosistem perairan karena dalam banyak kasus mereka adalah produsen utama mereka menghasilkan biomasa yang tinggi dan mereka berkontribusi terhadap konekaragaman hayati makrovita air terlibat dalam berbagai mekanisme umpan balik yang cenderung mempertahankan keadaan air yang jurnih komunitas ini memiliki amplitude ekologis yang besar oleh karena itu dapat menempati lingkungan dengan karakteristik ekologi yang berbeda dan menahan perubahan lingkungan mendadak makrovita air dapat memperoleh nutrisi dari sedimen serta langsung dari air itu sendiri akibatnya ketersediaan nutrisi sedimen dapat membatasi pertumbuhan dan distribusi makrovita makrovita adalah indikator yang berguna dari kondisi lingkungan sungai banyak peneliti telah melaporkan peran makrovita sebagai bioindikator yang berharga dari kualitas air spesies makrovita tertentu dan kelompok spesies telah digambarkan sebagai bioindikator karakteristik morfometrik dan fitur fisik aliran penelitian Chessin et al peraturan 2010 menunjukkan bahwa komunitas makrovita telah dikaji untuk mengevaluasi peran mereka sebagai bioindikator kualitas air sungai sungai di Italia kurva kompatibilitas pitocoin noses untuk kemiringan fisika kimia menunjukkan kolerasi antara pola distribusi dari tipe vegetasi dan fitur semikofisik air seperti tingkat polisi air yang berbeda ikan ikan adalah salah satu spesies hewan yang sering digunakan sebagai bioindikator lingkungan untuk memantau tingkat pencemaran atau kualitas air lingkungan karena kepekaannya terhadap pencemaran disarankan bahwa pemantauan pencemaran air harus seteliti mungkin yang berarti tingkat xenobiotik harus diketahui tidak hanya dalam air tetapi juga pada sedimen dan jaringan hewan yang dianggap sebagai bioindikator ikan sering digunakan untuk mengetahui dampak berbagai jenis polutan organik beberapa contoh metode indeks 1 indeks patosomatik dikenal luas sebagai bioindikator paparan kontaminan indeks gonadosomatik adalah bioindikator yang memasok informasi struktural lebih dari fungsional untuk menghormati kesehatan dan status pematangan gonad dan ketiga faktor kondisi adalah indikator kuantitatif dari kesejahteraan individu yang mencerminkan kondisi ketersediaan makanan baru keanekaragaman jenis ikan kelimpahan dan keanekaragaman ikan dapat dinilai dan analisis hubungan kanonik digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara komunitas ikan dan variable lingkungan contoh penerapan fish index of biotic integrity terkait dengan penggunaan ikan sebagai bioindikator dikenal istilah IBI atau ini istilahnya ikan sangat penting dalam pengembangan IBI mengingat ketersediaan informasi yang relatif lengkap tentang mereka riwayat hidup dan ekologi posisi dalam jaringan tropik relatif mudah diidentifikasi dan kepekaan terhadap berbagai penyebab stres antropogenik IBI digunakan untuk mengevaluasi kondisi lingkungan berdasarkan penilaian populasi dan komunitas ikan dengan berbagai cara dalam melakukan sampel ikan maka dapat beberapa biometri terhadapan untuk mengevaluasi integritas biotik berikut terdapat tabel yang berisi beberapa persyaratan untuk pengambilan ikan berdasarkan ukuran aliran yang berikut ini adalah tabelnya selanjutnya bioindikator kualitas tanah tanah adalah sumber daya penting bagi manusia dan ekosistem tanah merupakan rumah bagi banyak organisme yang saling bergantung yang masing-masing memainkan peran penting dalam fungsi tanah dan siklus biogeokimia namun meskipun kita telah mengetahui peran dan fungsi tersebut masih sangat sedikit peneliti tentang apa sebenarnya kehidupan tanah tersebut dan bagaimana menguput dan mengetahui kondisinya berdasarkan indikator yang ada hewan tanah yang pertama invertebrata menurut Fontanetti et al pada tahun 2011 beberapa kelompok taksonomi invertebrata tanah dan tanaman tingkat tinggi telah diusulkan sebagai organisme bioindikator yang dapat diurikan sebagai berikut isopada colembola dan diplopoda dan nematoda dan berikut ini adalah menurutkan contoh hewan invertebrata dua ular buta ular buta rom potipos bramus ular buta jenis ini hidup pada tipe habitat dengan nilai kadar air tanah kadar organik tanah dan porosivitas kualitas tanah yang tinggi kehadiran kelompok hewan tinggi berhubungan dengan kualitas kesuburan tanah populasi ular buta ini yang kecil menjadi indikator bahwa nilai kadar air tanah kadar organik tanah dan populasi tanah rendah sehingga dapat dikatakan bahwa kesuburan tanah rendah dan ini adalah contoh gambar dari ular buta bentuknya sebenarnya ini sangat kecil seperti cacing bentuknya dan tumbuhan tumbuhan terlepas dari perbedaan struktur dan metabolitnya dapat memberikan informasi penting tentang potensi zat sitotoxic genotoxic dan mutagenik bahkan ketika terpapar dalam jangka pendek dan menawarkan beberapa keuntungan setelah budidaya biaya rendah dan perawatan yang relatif mudah dibandingkan mamalia menurut fontanetti et al pada tahun 2011 mengutip keuntungan lain dari penggunaan tumbuhan yaitu tumbuhan tinggi adalah eukaryota dengan demikian struktur dan organisasi selulernya mirip dengan manusia dan dimungkinkan untuk membuat perbandingan dengan hewan kedua teknik yang digunakan untuk penelitian ini relatif sederhana dan dapat dilakukan dengan kesih ketiga budidaya organisme memiliki biaya rendah dan perawatan yang mudah keempat pengujian dapat dilakukan di bawah berbagai kondisi lingkungan pH dan suhu kelima tumbuhan tingkat tinggi dapat regenerasi dengan mudah keenam pengujian dengan tumbuhan tingkat tinggi dapat digunakan untuk menilai potensi genotoxic set setesana atau bahkan sempurna kompleks ketujuh dapat digunakan untuk pemantauan in situ yang bergelapan dapat digunakan untuk pemantauan selama beberapa tahun dan sangat andal dan kesembilan penelitian telah menunjukkan kolerasi dengan uji sitogenetik pada mamalia kesepuluh dapat digunakan bersama dengan uji mikrobal untuk mendeteksi metabolitas memutagenik ke sebelah studi genotoxicitas dengan tanaman menunjukkan sensibilitas tinggi dalam tes dengan agen karsinogenik selanjutnya bioindikator kualitas udara selama beberapa dekade terakhir populasi udara menjadi semakin serius peningkatan kualitas dan kepadatan lalu lintas yang diiringi kemacetan emisikus limbah industri dan kendaraan di jalan menyebabkan kualitas udara di sejumlah kota besar dan menengah secara tahap menurun saat ini kita tidak dapat hanya mengandalkan satu langkah untuk meningkatkan kualitas udara mendorong investasi untuk meningkatkan kualitas udara perlu dilakukan namun pada saat yang sama kita hanya dapat melakukan pengujian ketat terhadap adanya pulutan di atmosfer untuk memahami kualitas udara dan dampak terhadap manusia dan licen licen adalah gebungan bakteri dan alga simbiotik sebagian besar dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang keras bentuk licen adalah seperti kerak sehingga disebut lumut kerak seperti ini bentuknya dan keuntungan penggunaan licen sebagai bioindikator banyak spesies ini licen memiliki rentang geografis yang luas memungkinkan studi kredien polusi jarak jauh morfologi licen tidak bervariasi dengan musim dan akumulasi polutan dapat terjadi sepanjang tahun licen biasanya berumur panjang dan berikut keuntungan lainnya metode pengukuran respon licen terhadap polusi udara menurut chat dan kundu pada tahun 2006 metode yang paling banyak digunakan untuk mengukur respon licen terhadap polusi udara adalah studi fumigasi dan gradient dasar pertimbangan melakukan metode analisis gradient terletak pada fakta karakteristik dari spesies yang berpengaruh bervariasi sesuai dengan gradient lingkungan pemetaan spesies berdasarkan keadilan di area tertentu pemetaan kualitas udara di suatu area dapat dilakukan dengan menggunakan metode index of atmosphere recurity atau IAP berdasarkan jumlah atau N frekuensi yaitu F dan toleransi keadilan rumuh di daerah yang diteliti IAP dapat ditentukan dengan menggunakan rumuh sebagai berikut dan berikut keterangannya nilai IAP dikelompokkan ke dalam 5 level kualitas yang diberikan pada tabel berikut penggunaan metode transplantasi talil dari legend ditransplasikan pada substrat yang sesuai dan daerah yang tersemar sampel diambil secara berkala dan diamati untuk kerusakan apapun metode ini digunakan dalam studi bioakumulasi untuk mempelajari penyerapan retensil lokalisasi dan pelepasan toleransi dan toksisitas bulutan studi fumigasi studi fumigasi sering dilakukan untuk mengetahui paparan polutan spesifik di bawah lingkungan yang kondisinya terkendali studi tersebut melibatkan pengukuran variable respon proses fisiologis yang dipilih mengukur seizing up retens hubungan antara ukuran dan kualitas udara sedang diberikan pada tabel berikut berikut tabelnya licen sebagai bioindikator pencemaran logam licen dianggap sebagai bioindikator yang paling andal menurut karakteristik fisiologis morfologi dan anatomik spesifik mereka perubahan kualitas udara dapat dideteksi oleh spesies licen epipitik yang sensitif terhadap pencemaran udara menurut hasil pada tahun 2018 licen sangat terpengaruh oleh sulfur dioksida atau SO2 penelitian telah menghitung bahwa lebih dari sepertiga dari inggris dan wales telah kehilangan hampir semua licen epipitik karena emisi SO2 dari pembangkit listrik tenaga patubara briovita berikut merupakan gambar tumbuhan briovita briovita adalah tumbuhan yang tidak memiliki sistem vaskular dan sederhana baik secara morfologi maupun anatomis potensi pertumbuhan dalam briovita tidak begitu terpolatisasi sebagai tanaman vaskular ada dua kategori briovita sebagai respon terhadap polusi yaitu satu yang sangat sensitif terhadap polusi dan menunjukkan gejala-gejala cedera yang terlihat bahkan dihadapan sejumlah kecil polutan dan yang kedua memiliki kapasitas untuk menyerap dan menyimpan polutan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi daripada yang diserap oleh kelompok tanaman lain yang tumbuh di habitat yang sama efek polutan pada briovita dan peran sebagai event biomonitoring ada gejala penurunannya jumlah pemiskinan komunitas briovita di dalam dan di sekitar kota-kota kawasan industri daerah pinggiran terdiri dari serang yang berhitung dengan berbagai sejum terhad dan kelembapan air dan junduk pada berbagai tingkat polusi briovita yang menempati substrat tertentu tampak lebih sensitif terhadap polusi darah dari kata yang lain metode pemantuan yaitu metode survei metode ini menggunakan gradient kelimpahan atau kelimpahan individu atau spesies kedua metode transmatasi metode ini secara in situ bersama dengan substrat asal dari lingkungan yang terjemar ke kondisi yang secara ekologis kurang lebih sama tetapi terjemar untuk mendapatkan bukti rusaknya tumbuhan yang disebabkan oleh polusi terdapat tiga cara yaitu transplankasi tanah metode kantong mos dan brio meter metode selanjutnya metode pitoso geological secara langsung berkaitan dengan perubahan tingkat kualitas udara yang ditunjuk dalam IAP selanjutnya metode ekofisiologis pada metode ini brio vita terpapar pada konsentrasi polutan yang sudah diketahui sebelumnya metode ini berguna dalam menentukan tingkat toksisitas polutan dan tingkat toleransi spesies yang berbeda peteridopita atau tumbuhan paku yang berikut merupakan contoh dari gambar tumbuhan paku tumbuhan paku adalah indikator positif dari integritas hutan dianggap berada diantara tanaman darat paling awal muncul tumbuhan paku adalah kelompok yang terdiversifikasi secara global oleh karena itu didistribusi mereka erat mencerminkan kondisi habitat abiotik memfasilitasi analisis pola kelompok taksa lainnya tumbuhan tingkat tinggi satu respon tumbuhan tumbuhan tidak dapat memilih dan memindahkan tempat tinggal mereka seperti hewan dan dengan demikian menjalani hidupnya dengan menanggapi lingkungan sekitarnya pada depel di samping ini tampilnya menunjukkan gejala tanaman yang terancam punah oleh beberapa jenis polutan udara berbahaya berbahaya selanjutnya pengamatan kerusakan tumbuhan menurut Sik et al pada tahun 1991 dan Nugratani dan Prasetyawati pada tahun 2010 pengamatan kerusakan tumbuhan dapat dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap gejala nekrotik daun serta organ lain pada tumbuhan pengukuran air polutan tolerans indeks pada tumbuhan salah satu yang dapat diukur adalah dilakukan dengan cara mengukur berbagai variabel penting pada daun yaitu jumlah klorofil pH kadar air relatif dan kadar asam ascombat memperkirakan pencemaran menurut kandungan zat beracun dalam tanaman daun adalah organ utama untuk menyerap polutan atmosfer oleh karena itu penentuan kandungan daun polutan dapat menjelaskan kontaminasi daerah tersebut analisis oleh triring lingkar pohon atau lingkar tahun lingkar pohon dapat menjelaskan sejarah polusi beberapa tahun lingkar pohon rata-rata terkontaminasi menyempit juga bahan lingkar hitungan X-ray selanjutnya metode pemantuan lainnya dari tanaman dapat menjelaskan pencemaran lingkar atmosfer seperti penentuan fotosintesis tumbuhan untuk menghasilkan kapasitas oksigen dan kandungan klorofil dan berikut adalah beberapa materi yang telah saya sampaikan untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati